selamat menikmati Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam soleh-solehah yang ada di rumah Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tentunya siap untuk belajar ya Hai, bertemu lagi ya dengan Kiki pada pembelajaran tematik kelas 3 Hari ini kita akan bersama-sama belajar tema 5 yaitu Cuaca, Suprema 2, Perubahan Cuaca, dan Pembelajaran 3 Solih-solihah sebelum kita memulai pembelajaran kali ini Mari bersama-sama mengucapkan basmalah Bismillahirrohmanirrohim Solih-solihah sebelum kita masuk ke materi Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai Tujuan pembelajaran kali ini adalah Yang pertama, dengan menyimak video pembelajaran Peserta didik dapat menemukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia yang terdapat dalam teks bacaan dengan benar Dua, peserta didik dapat menceritakan kembali pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia dengan menggunakan bahasa sendiri dengan lengkap dan tepat Tiga, peserta didik dapat membandingkan dua pecahan berpembilang sama dengan benar Empat, peserta didik dapat menyajikan pembandingan dua pecahan berpembilang sama dengan benar Lima, peserta didik dapat mengidentifikasi dan memeragamkan gerak cepat lambat kepala sesuai rengan musik dengan tepat Sejak pagi hingga siang hari hujan turun Sore ini hujan telah reda Cuaca terlihat mendung Dayu, Lani, Beni, Edo, dan Udin pergi ke rumah Siti Mereka akan belajar bersama Mereka membawa payung Bersiap sedia jika suatu waktu hujan turun kembali Siti telah menunggu ke kedatangan teman-temannya Siti menyuguhkan dua kotak kue rasa coklat dan vanila Nah, bacalah percakapan Siti dan teman berikut ini Silahkan kalian simak ya Kita mau belajar apa sore ini? Ada yang punya ide? Kata Dayu Kemudian, Beni menjawab Wah, melihat kue sumbuhan Siti Saya punya ide Bagaimana kalau kita belajar tentang pecahan? Kemudian, Udin menjawab Ide yang bagus Saya belum mengerti tentang cara membandingkan pecahan Kemudian, Lani menyahut Setuju Bagaimana kalau Siti yang bertugas menjelaskan? Siti kan sudah mengerti Kemudian, Edo menjawab Iya, Siti yang bertugas menjelaskan Kemudian, Dayu lagi Yuk, kita mulai belajar Soleh-soleha Siti mengambil dua kotak kue coklat dan vanila Kue tersebut diletakkan di atas meja Nah, soleh-soleha Silahkan perhatikan gambar yang ada di samping ini ya Di situ terdapat kue coklat dan kue vanila Nah, mula-mula Siti mengotong kue coklat menjadi dua bagian sama besar Seperti berikut ya Nah, kalian perhatikan lagi Jika satu bagian sama besar dibagi dua Maka, masing-masing bagian disebut satu per dua Artinya, satu dari dua bagian yang ada Nah, kalian bisa perhatikan ya Lalu, Siti memotong kue vanila menjadi tiga bagian Sama besar seperti berikut ini Kalian perhatikan lagi ya Nah, jika satu bagian sama besar dibagi tiga Maka, masing-masing bagian disebut satu per tiga Artinya, satu dari tiga bagian yang ada Soleh-soleha Nah, sekarang Bandingkan potongan kue tersebut Manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih kecil? Berilah tanda lebih besar dari Atau lebih kecil dari Di tempat yang telah disediakan Sekarang, bandingkan satu per dua bagian kue coklat Dan satu per tiga bagian kue vanila Nah, Soleh-soleha bisa perhatikan Dari gambar sudah jelas terlihat Mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil ya Soleh-soleha Nah, mari kita tentukan perbandingannya Satu per dua lebih besar atau lebih kecil dari Satu per tiga, Soleh-soleha Ya, sudah jelas sekali Satu per dua lebih besar dari Satu per tiga Kemudian yang kedua Bandingkan dua per dua bagian Kue coklat dan dua per tiga bagian kue vanila Nah, kalian perhatikan juga gambarnya ya Soleh-soleha Dua per dua Berarti lebih besar atau lebih kecil dari Dua per tiga, Soleh-soleha Nah, kalau dua per tiga Berarti kan dua bagian Dibagi dengan dua bagian Kemudian, kalau dua per tiga Maka dua bagian dibagi tiga bagian Berarti sudah jelas ya Soleh-soleha Bahwa dua per dua lebih dari dua per tiga Nah, apakah kamu sudah dapat membandingkan potongan bagian kue coklat dan vanila? Siti memotong setiap Setiap satu per dua bagian kue tadi Setiap potongan kue coklat menjadi dua bagian yang sama besar Kuenya menjadi empat bagian yang sama besar Seperti gambar berikut ini Nah, yang mula-mula satu per dua Karena dipotong lagi menjadi dua bagian Akhirnya menjadi satu per empat, Soleh-soleha Sekarang, bandingkan seperempat bagian kue coklat Dan satu per tiga bagian kue vanila Nah, kalian bisa perhatikan gambarnya ya Soleh-soleha Kira-kira perbandingan yang keempat apa ya Satu per empat bagian Berarti satu bagian dibagi empat Sedangkan satu bagian kue vanila dibagi tiga bagian Atau dipotong tiga bagian Jadi satu per tiga Maka sudah jelas ya Soleh-soleha Bahwasannya satu per empat itu lebih kecil dibandingkan satu per tiga Nah, Soleh-soleha Di buku tema masih banyak contoh latihan-latihan soalnya ya Kalian bisa pelajari lagi Lambang bilangan pecahan di atas itu memiliki pembilang yang sama Yaitu satu Namun bilangan penyebutnya berbeda-beda Jadi untuk pecahan dengan angka pembilang sama Makin besar angka penyebutnya Makin kecil nilai pecahan tersebut Gitu ya Soleh-soleha Senangnya hati Udin telah belajar tentang membandingkan pecahan pembilang sama Mereka beristirahat sejenak sambil menyantap kue hidangan dari Siti Setelah beristirahat mereka kembali belajar bersama Mereka akan mencari berita di koran tentang perubahan cuaca di Indonesia Di rumah Siti banyak koran Orang tua Siti berlangganan koran setiap hari Nah, disitu juga ada gambarnya ya Kalian bisa perhatikan Artikel berita di koran akan dibawa ke sekolah Sebagai tugas perkelompok Siti sekelompok dengan Lani dan Dayu Udin sekelompok dengan Beni dan Edo Setiap kelompok diminta membawa dua buah artikel Siti, Lani dan Dayu sudah menemukan artikel berita yang pertama Mereka diminta mencari kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca Kata khusus adalah kata yang menjelaskan kata umum Misalnya, hijau adalah kata khusus dari warna Istilah khusus adalah istilah yang menjelaskan tema tertentu soli-soliha Misalnya, cuaca ekstrim adalah istilah khusus dari tema perubahan cuaca Kemudian, berikut artikel yang mereka temukan Bukur bacakan ya soli-soliha Dampak perubahan cuaca Akhir-akhir ini, cuaca seakan-akan tak menentu Suhu udara pada siang hari terasa sangat panas Namun, pada malam hari, suhu udara terasa dingin Esokan harinya, hujan pun turun Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim soli-soliha Cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit Penyakit yang biasa muncul pada cuaca ekstrim Antara lain Satu, flu Jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat Orang dapat terserang flu soli-soliha Dua, mimisan Jika udara terlalu panas, orang akan mudah mimisan Ketiga, sesak nafas Suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak nafas Penyakit-penyakit seperti ini dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari Berikut cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim Yang pertama, menjaga kebugaran tubuh Berolahraga yang cukup dapat menjaga kebugaran tubuh soli-soliha Kedua, hindari kontak langsung sinar matahari Gunakan pakaian lengan panjang Hal ini agar kulit terlindungi dari sinar matahari langsung Yang ketiga, gunakan masker Di sekitar kita banyak debu Sebaiknya kita menggunakan masker ya soli-soliha Khususnya pengendara roda dua Nah, untuk itu kita harus selalu waspada Macam-macam penyakit dapat muncul karena cuaca ekstrim Nah, sudahkah kamu membaca artikel koran yang ditemukan oleh Siti, Lani, dan Dayu? Temukanlah istilah khusus dan artikel tentang dampak perubahan cuaca Perhatikan kata yang dicetak tebal dan didiskusikan bersama temanmu Nah, soli-soliha, tuliskanlah hasil diskusimu ya Kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca contohnya adalah 1. Cuaca ekstrim 2. Flu 3. Mimisan 4. Sesak napas 5. Masker 6. Suhu Ini adalah istilah yang saya temukan pada artikel tersebut Istilah itu adalah cuaca ekstrim Cuaca ekstrim adalah cuaca yang berubah dengan sangat berbeda Misal, pada siang hari udara terasa sangat panas Pada malam hari hujan sangat deras Udara terasa sangat dingin Nah, soli-soliha, perhatikan gambar berikut ini ya Siti dan teman-temannya telah menyelesaikan semua tugas dari sekolah Tak terasa hari sudah semakin sore Meskipun masih mendukung Lani, Dayu, Beni, Udin dan Edo pamit pulang Tak lupa bersalam Mereka berjanji untuk bertemu kembali esok sore di balai desa Siti, Lani dan Dayu akan melanjutkan latihan menari Mereka mengajak Beni, Udin, Edo untuk turut Serta berlatih menari Siapapun boleh ikut latihan Nah, soli-soliha masih ingatkah kamu dengan tari burung kutilang Yang telah dipelajari sebelumnya Ikuti petunjuk berikut untuk berlatih tarian burung kutilang Yang pertama, gerakan ini sesuai bait pertama teks lagu burung kutilang Masih ingatkah baitnya? Ya, yang seperti ini ya Di pucuk pohon cempaka Burung kutilang berbunyi Nah, gerakan miring kepala ke kiri Ketengah dan ke kanan Secara bergantian Ulangi sebanyak delapan hitungan Sesuai irama lagu Nah, perhatikan gambarnya ya, soli-soliha Kemudian yang kedua, gerakan ini Sesuai bait kedua teks lagu burung kutilang Yang liriknya adalah Mengangguk-angguk sambil berseru Rili-lili, lili-lili-lili Nah, gerakan menganggukkan kepala Seperti gambar berikut ini ya, soli-soliha Kemudian yang ketiga Gerakan ini sesuai bait ketiga teks lagu burung kutilang Yaitu Sambil berlompat-lompatan Paruhnya selalu terbuka Nah, kepala menoleh ke kiri Kemudian ke tengah Kemudian ke kanan Secara bergantian Ulangi sebanyak delapan hitungan Sesuai irama lagu soli-soliha Di situ juga ada gambarnya Silahkan kalian perhatikan ya Yang keempat, gerakan ini Mengulangi gerakan nomor dua Gerakan ini sesuai bait keempat teks lagu burung kutilang Yang tandanya Suka ia berseru Rili-lili, lili-lili-lili Nah, gerakannya menganggukkan kepala Kemudian Apakah kamu sudah dapat melakukan gerakan tarik turung kutilang? Silahkan kalian praktekkan di rumah ya, soli-soliha Untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami pembelajaran kali ini Maka kerjakanlah evaluasi yang tertera pada link berikut ini Silahkan soli-soliha Silahkan soli-soliha kerjakan secara mandiri ya Dan ingat Utamakan kejujuran Soli-soliha di rumah Tak lupa Ibu juga akan selalu mengingatkan Untuk selalu rajin belajar dan uroja Selalu hormat dan patuh kepada orang tua Dan selalu jaga kesehatan Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini Mari bersama-sama mengucapkan hamdalah Alhamdulillahirrobbilalamin Nah, usai sudah pembelajaran kali ini ya, soli-soliha Semoga apa yang ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya